Bismillahirrahmanirrahim 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 Kalau tidak salah kita sekarang pembahasan alman subat Kemarin terakhir kita sampai sini Jadi isim-isim yang marfu Berarti anak ulangi lagi Perhatikan Isim-isim yang marfu Isim-isim yang marfu ini Kita sudah bahas ini semua Jadi kalau ada nama-nama ini Dia pasti marfu Gak usah bingung lagi Jadi Al-mubtada marfu Al-khabar marfu Al-fa'il marfu Na'ibul-fa'il marfu Isim-kana Isimnya bukan khobarnya Isim-kana marfu Khobar inna Kebalikannya Khobar inna marfu Berarti nanti Khobar kana dengan isim inna Dia masuk ke mansub Kemudian Al-tabi'l-marfu Al-tabi'l-marfu Ada empat Ada empat Ada badal Tauqid Atof Sama na'at Jadi yang marfu Marfu ini Berarti enam Ditambah Empat Ada sepuluh Isim yang marfu Al-tabi'l-marfu Ini pengikut isim marfu Nanti ada di mana-mana Karena dia akan Sifatnya mengikuti Mengikuti isim Isim sebelumnya Kalau isim sebelumnya marfu Dia ikut marfu Kalau isim sebelumnya Mansub Dia ikut mansub Kalau isim sebelumnya Majrur Dia ikut majrur Jadi yang nomor tujuh ini Nomor tujuh itu Dia Ini Lihat lagi ya Yang nomor tujuh itu Dia Badal Atof Tauqid Dan na'at Atau sifat Ini dia ada di mana-mana Jadi ada di isim marfu Isim mansub Dan isim majrur Apa maksudnya Maksudnya Empat judul ini Dia mengikuti isim sebelumnya Itu intinya Sekarang kita masuk ke Al-mansubat Barusan Al-martuat Kita sudah selesai Alhamdulillah Yang paling panjang Pembahasannya adalah Al-mansubat Isim-isim yang mansub Isim-isim yang mansub Apa saja itu isim-isim yang mansub Ini Judulnya ada sebelas Yang nomor sebelas itu ada empat Pembahasannya Berarti kurang lebih ada Tiga belas Kurang lebih ada Tiga belas Eh empat belas Kurang lebih ada empat belas Jadi yang pertama Kita akan bahas Khobar kana Wasmu inna Khobar kana dan isim inna Pembahasannya sama dengan yang kemarin Jadi khobar kana kita sudah bahas Ketika membahas isim kana Isim inna kita sudah bahas Ketika membahas khobar inna Jadi tidak akan Tidak terlalu agak susah ya Insya Allah Yang kedua Ada Al-Maf'ulunbi Atau Maf'ulunbi Yang kita kenal Sering Karena sering memberikan contoh Isim mansub itu Salah satunya adalah Maf'ulunbi Ingat ya Tidak hanya Maf'ulunbi Nah sekarang kita Pikirannya Jangan hanya Maf'ulunbi Saja isim yang mansub Misalkan Ro'ay itu Al-Muslimah Misalkan Kemarin itu ketika belajar Belajar Tanda-tanda irul pada isim Yang kedua ya Bagian kedua Ro'ay itu Fi'ilfa'il al-Muslimah Maf'ulunbi Mansub Nah ini salah satunya Nanti tidak Tidak hanya Maf'ulunbi Yang mansub Ada Maf'ul mutlak Ada Maf'ul liajli Ada Maf'ulunfi Ada Maf'ul ma'ah Jadi Maf'ul-Maf'ul Ini ada lima ya Banyak banget Maf'ul-Maf'ul Kemudian pembahasan Selanjutnya Nomor tujuh Ada hal Hal Kemudian ada Al-Mustadna Al-Mustadna Itu artinya Pengecualian Kemudian ada Al-Munada Ya Ahmad Ya Fatimah Kenapa Ya Muhammadu Domahnya satu Dia kan harusnya Ya Muhammadun Tanwin Muhammadnya Kenapa Setelah ada Ya Muhammadu Kemudian Kenapa Ya Rasulullah Bukan Ya Rasulullah Yang benar yang mana nih Rasulullah Atau Rasulullah Kenapa Ya Aba Bakrin Kenapa Ya Aba Bakrin Bukan Kenapa Ya Abu Bakrin Kenapa Bukan Abu Atau Kenapa Bukan Abu Tapi Aba Insya Allah Pembahasan di Al-Munada Kemudian At-Tam Yis Nah ini pembahasan Tam Yis Insya Allah Tam Yis mudah sekali disini Pembahasannya Kenapa kemarin kita ketika belajar Bahasa Arab Kenapa Isri Naryalan Atau Isri Naryalan Ya Sedangkan kalau Kalau Tiga sampai sepuluh Misalkan Salah satu Kutubin Kenapa Kutubin Ya Tadi Riyalan Ini Kutubin Kenapa tuh Nah ini pembahasannya di At-Tam Yis Kemudian At-Tawa Bila Isim Mansub Ini Isim-Isim yang mengikuti Isim Mansub Kalau ini pembahasannya Sama dengan yang kemarin Kita masuk ke yang pertama Yang pertama kita masuk ke Khobar Kana Wa Wasmu Inna Khobar Kana Dan Isim Inna Baik Perhatikan Ini agak Ramayan harus benar-benar ya Baik Khobar Kana Wa Akhwatuha Ingat ya Kemarin kita sudah Pelajari Apa itu Kana Dan Teman-temannya Kana dan Teman-temannya Rumusnya gimana kemarin Kana Kana Kemudian Apa Marfu Ismuha Ismuha Dan Khobar Ini penting Ini penting sekali Isimnya harus Apa Marfu Marfu Khobar Khobar Nya harus Mansub Mansub Ingat 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 ini Ini rumus penting Jadi Paham Rumus ini Selesai Sebenarnya Macam-macam Khobar Macam-macam Khobar Kana Macam-macamnya Sama dengan Macam-macam yang lain Macam-macam Khobar Yang pertama Kita kembali lagi Flashback ke belakang Kita ketika Membahas Khobar Dulu Ketika Membahas Khobar Dulu Kita ketika Membahas Pelajaran Khobar Ada Khobar Nufrot Khobar jumlah Ada Khobar Sibukul jumlah Khana juga sama Khobar Khana juga sama Dari sini asalnya Dari sini asal Cuman berubah Namanya saja Kalau ini Khobar Biasa Kalau Yang Khana Ini disebutnya Dengan Khobar Khana Itu saja Tambahannya Ini tambahnya Dengan Khobar Khana Bentuknya sama Tidak berubah Bentuknya Sama Tidak berubah Kita lihat Khobar Khana juga Ada Mufrot Ada Jumlah Ada Shibuhul Jumlah Nah ini yang seperti ini Perhatikan ya Ada salah nulis Ini bukan Shibetul Tapi Shibuhul Ini tidak pakai titik Silahkan diganti Ini H Shibuhul Jumlah Khobar Mufrot Maksudnya apa Khobar Mufrot Kemarin Kita pelajari Apa Mufrot Maksudnya apa Di sini Masih lupa Siapa yang masih ingat Jumlahnya Satu kata Betul Satu kata ya Satu kata Ingat Satu kata Bukan jumlahnya Satu ya Nah Pahami itu Biar tidak Tertukar dengan Isim Mufrot Kalau isim Mufrot Yang kita pelajari Sebelumnya Dia isimnya Jumlahnya satu Itu kan tunggal ya Nah jumlahnya satu Kalau sekarang Di sini Khobar Mufrot Maksudnya adalah Khobar Mufrot itu Bukan jumlahnya satu Tapi Katanya Satu Gitu ya Katanya Satu Contohnya Muhammadun Qaimun Muhammadun Qaimun Ini Muhammad Sebagai apa dia Mubtada Mubtada Ini Mubtada ya Dan Mubtada Marfu Tanda rofanya Dommah Karena dia Mufrot Qaimun Apa nih Khobar Khobar juga marfu Ya Khobar Marfu Karena dia Mufrot Tunggal Satu Ini maknanya Satu di sini Baik Ketika dimasuki Kana Ketika dimasuki Kana Masih ingat kemarin Ketika dimasuki Kana Mubtada Asalnya kan Mubtada Dan Khobar Asalnya Mubtada Dan Khobar Ketika kita Membahas Isim Kana Ketika kita Membahas Isim Kana Mubtada Dan Khobar Ketika dimasuki Kana Yang berubah Itu apa Khobar Khobar Yang berubah Itu Khobar Ini Mubtadanya Tidak berubah Dia marfu Saja Karena sama-sama Marfu Mubtada Marfu Dan Isim Kana Juga marfu Jadi yang berubah Itu hanya Khobar Ingat Ketika ada Mubtada Khobar Dimasuki Kana Yang berubah Hanya Khobar Saja Mubtadanya Tidak berubah Karena Salma Salma Marfu Mubtada Marfu Dan Isim Kana Marfu Maka ketika Sudah dimasuki Kana Kana Muhammadun Ko Iman Berarti Muhammad Ini disebutnya Dengan Isim Kana Ko Iman Disebutnya Dengan Khobar Kana Dan Isim Kana Harus Marfu Maka Tanda Rokfanya Disini Dommah Kemudian Khobar Kana Harus Mansub Dan Tanda Nasub Disini Fatha Sudah Selesai Nah Sekarang Ini Pembahasannya Adalah Ini Yang dibahas Ini Masuk Ke Pembahasan Khobar Kana Karena yang mansub Masuk ke mansubat Berarti nanti Iqraubnya begini Muhammadun Isim Kana Marfu Wa alamatu raf'ihi Addamma Li anna hu mufrab Qaiman khobar Kana Mansub wa alamatu nasbihi Al-Fathah li anna hu mufrab Sama Contoh yang lain misalkan Kita ngambil Ini kan koiman satu ya Tadi makna mu frodis ini adalah Bukan jumlahnya tunggal Bukan jumlahnya satu Satu buah Bukan satu benda Atau satu nama ya Bukan Tapi satu kata disini Kita lihat Satu kata Tapi maknanya banyak Misalkan Misalkan At-tullabu Misalkan ya At-tullabu Mahirun Misalkan ya Mahirun Mahiruna At-tullabu Mahirun At-tullab disini apa? Mubatada Mahirun Khobar ya Khobar At-tullab disini dia Mubatada Tanda Mubatada marfu Tanda rofanya domah Karena jama taksir Mahirun disini Khobar marfu Tanda rofanya apa? Waw Karena Jama Mudhakar salih Naam Jama mudhakar salih Jumlahnya Kalau kita lihat jumlahnya Mahirun disini jumlahnya berapa? Jama Jama Banyak ya Ini Mahirun menunjukkan Tiga orang ke atas gitu kan ya Nah Paham? Nah Jumlahnya menunjukkan Tiga orang ke atas itu Mahirun Tapi lihat katanya Apakah disini Dua kata atau satu kata? Satu kata Satu kata Itu ya Satu kata Mahirun dia satu kata Nah Ini satu kata Di at-tullab satu kata Mahirun satu kata Nah Jadi Yang dibahas Muflar disini adalah Satu kata ini maksudnya Jadi bukan jumlahnya dilihat Tapi katanya Bagaimana kalau dimasuki Kana Kalau dimasuki Kana Berarti Menjadi Kana At-tullab tetap marfu ya Karena isimnya Berarti At-tullab At-tullab Mahirun menjadi Mahirun Nah Menjadi mansub ya Menjadi apa? Mah Mahirina Betul Menjadi Mahirina Oh Banyak ke mansub Tapi jama Muda Karsalim ya Nah Jama Muda Karsalim Mas Mansubnya dengan apa? Dengan ya Kan ya Naan dengan ya Gitu Tinggal dimansubkan saja Kalau dia jama Muda Karsalim Berarti sesuaikan dengan Nasob jama Muda Karsalim Berarti Kana At-tullab Mahirin Nah sekarang Kedudukannya sudah berubah At-tullab Berarti disini disebutnya Isim Kana Marfu Wa alamatu Rafi Dommah Li'annahu Jama Taksir Mahirin Nah sebutnya Tadi kan Khobar Sekarang Khobar Kana Disebutnya begitu Khobar Kana Mansub Wa alamatu Nasbihi Al-Yaa Li'annahu Jam'ul Mudhakkari Assalimi Mahfum Al-Mufra dulu Silahkan ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan Berarti Mahfum Berarti Mahfum Kalau Mahfum Kita teruskan Berarti ingatkan lagi Anak Ingatkan lagi Bahwa Yang dimaksud Mufra disini Bukan jumlahnya Tunggal Atau bukan jumlahnya Satu 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 Picis Atau satu Benda Atau satu Buah Bukan itu Maksudnya Tapi satu Kata Satu kata Walaupun Jumlahnya Banyak Walaupun Jumlahnya Banyak Bisa satu Bisa dua Atau lebih Sekarang Al-Jumlah Khobar Jumlah Ingat Kalau dikatakan Jumlah Jumlah itu Dalam bahasa Arab Ada dua Ada jumlah Fi'liyah Ada jumlah Ismiyah Ada jumlah Fi'liyah Ada jumlah Ismiyah Kita pertama Lihat ke ismiyah dulu Sebelah Jumlah ismiyah Contohnya Muhammadun Abuhu Karimun Nantikan Muhammadun Abuhu Karimun Taip Muhammad Ini sebagai apa Mubetada 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 Marpu Jadi jangan ragu lagi Kalau disebutkan Mubetada Pasti Marpu Sudah Selesai Mubetada Pasti Marpu Tinggal Tandanya Saja Dan alasannya Tandanya Domah Alasannya Karena dia ismi Mufrod Sudah selesai Kemudian Perhatikan Abuhu Abuhu Kalau kita pisahkan Ini asalnya Abuhu Asalnya Abuhu Plus Hu Gitu kan ya Abuhu Abuhu Plus Hu Itu asalnya Maka Abuhu Abuhu dulu nih Abunya saja Tanpa hu Abu ini apa Ayah Maknanya Ayah Betul Betul Asmaullah Homsah Betul Asmaullah Homsah Maksudnya Kedudukannya Apakah dia Marfu Mansub Atau Majrur Marfu Berarti Dia Marfunya Sebagai apa Han Khobat Khobat Khomer Muhammad Kamar Muhammad Mubtada apa? Mubtada kedua Ingat ya Gini caranya Tadi Muhammad kita potong dulu Kalau mau mudah kita potong dulu Pisahkan Muhammadnya ya Kita sekarang Mau meng-i'rob Abu-hu karimun Mau meng-i'rob Abu-hu karimun Abu disini dia Mubtada Karena tadi ada Muhammad Mubtada Maka kita tandain supaya tidak tertukar Berarti disini Abu Kita tandain Mubtada Kedua Mim dua Mubtada selalu marfu Begitu kan ya? Naam Berarti Abu dia Mubtada Sanin Mubtada kedua Marfu'un Wa alamatu Raf'ihi Apa tandanya? Al-Wawu Naam Tandanya ini Al-Wawu Kenapa? Li'annahu Minal asma'il khumsah Soheh Betul Ingat ya Abu Ini termasuk Dari kata-kata Abun ya Asalnya dari kata-kata Abun yang maknanya Ayah Ini termasuk ke Al-Asma'il khumsah Jadi kalau dia Raf'ah Harus ada Wawu Tandanya Jadi Abu Dia Mubtada Al-Athani Marfu'un Wa alamatu Raf'ihi Al-Wawu Li'annahu Minal asma'il khumsah Wahua Mudaf Ingat ya Asma'ul khumsah Saratnya harus diidofahkan Gitu kan ya? Nah Wahua Mudaf Nah sekarang Hu Nah Hu'nya ini apa ini? Domir Domir Nah Disebutnya domir apa? Domir Mut Tasil Nah Domir Mut Tasil Perhatikan Kalau dia domir Mut Tasil Kita sebut dulu Domir Mut Tasil ya Caranya seperti ini Kita sebutkan domir dulu Domir Mut Tasil Dan domir selalu Mabni ya Betul Nah Kita lihat dulu Kedudukannya apa ini? Kedudukannya Kedudukannya dia Mudafun ilaih Mudafun ilaih Betul Berarti ingat Kita tulis dulu di atas Hu ini mudafun ilaih Karena tadi kan Abu dia mudaf kan? Iya Nah Berarti Hu ini mudafun ilaih Dan mudafun ilaih ini selalu apa? Majlur Nah Majlur Nah Betul Nah Mudafun ilaih selalu majlur Majlur Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Hu Dia mudafun ilaih majlur Cukup sebenarnya ya Cukup sebenarnya Nah Tapi kalau mau lebih lengkap Kita sebutin dulu Hu ini apa dia Nah berarti gini Iqlubnya Hu Hu ini Domirun Mutasil Karena dia termasuk ke domir mutasil Mabni Nah Mabni Fi Mahalli Jer Mudafun ilaih Begitu Fimahalli jer Kan mudafun ilaih selalu jer kan Berarti Fimahalli jer Mudafun ilaih Oh gak Fimahalli majlurun Gak boleh Boleh gak Fimahalli majlurun sama sebenarnya Oh gitu Fimahalli majlurun sama Tapi enaknya biasanya Fimahalli jer Majlur dengan jer sama ya Cuman penggunanya mungkin berbeda Gak ketuker dengan harfu nanti Apa Gak ketuker dengan harfu jer Sama aja Gak ada harfu jer Oh gitu Gak ada Gak ada harfu jer Hukan bukan harfu jer Naam jernya saja Jadi maksudnya jer itu Dia Fimahalli majlur Kedudukannya menempati Kedudukan jer Kedudukan majlur Sama aja Jer dengan majlur Sama Jadi anak ulangi lagi Berarti Abu Dia Mubtada Al-mubtada Al-mubtada Al-thani Marfu Wa'alamatu Raf'ihi Al-wawu Li'annahu Minal Asma'il Khamsah Wahua Muduhu Domirun Mutasilun Mabniyun Mabniyun Sampai sini Mabni cukup ya Mau disebutkan Tandanya boleh Sampai Mabni Di sini Cukup Jadi Domirun Mutasilun Mabniyun Baru disebutkan Fimahal Lijer Mudafun Ilai Fimahal Artinya apa ini Fimahal Artinya Hu ini dia menempati Kedudukan majlur Fimahal Lijer Artinya Menempati Kedudukan Jer Atau majlur Mudafun Ilai Karena kedudukannya Dia mudafun Ilai Mabni Sampai situ Fimahal Sudah Mabhum Kalau Mabhum Kita teruskan Abuhu Berarti kita sudah Irob Sekarang Karim Karimun Ini apa ini Khobar 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 untuk apa Khobar untuk Abu Khobar untuk Abu Khobar untuk Abu Berarti dia Karimun Khobar Mubetada Asani Disebutnya Karim Dia Khobar Mubetada Sanin Khobar Untuk Mubetada Kedua Yaitu Abu Marfu Seterusnya Sama Marfuun Wa'alamatu Rafaihi Ad-dommah Li'annahu Mufrad Selesai Berarti Perhatikan Sini Ada Abu Dia Mubetada Hu Damir Fimahali Jermudafun Ilai Karim Khobar Untuk Mubetada Abu Berarti ini Abu Karimun Ini dia Asalnya Mubetada Khobar Gitu kan Nah Abu Karimun Mubetada Khobar Ini Itu Kedudukannya Atau disebutnya Dengan Jumlah Ismiyah Fimahalli Raf'in Khobar Mubetada Al-Ula Pertama Al-Ula Al-Awwal Jadi Abu Karimun Ini dia Khobar Kita tulis Khobar Mim Mubetada Al-Awwal Satu Maksudnya apa? Muhammadun Dia Mubetada Satu Khobarnya mana? Khobarnya Jumlah Ismiyah Yaitu Abu Karimun Kenapa disebut Jumlah Ismiyah? Karena Abu Dia isim Jadi kata ini Dimulai dengan Isim Mahfum Ini satu Jelas tidak? Apa Ulang lagi Yang Mubetada Tadi Anak ulangi Dari awal Anak ulangi Dari awal Pelan-pelan Perhatikan Kalau ada yang Belum jelas Tanyakan saja Tidak apa-apa Anak ulangi Perhatikan Muhammadun Abu Karimun Muhammad Dia Mubetada Ke satu Atau Mubetada pertama Marku Mubetada selalu Marku Tandanya Doma Karena Mufron Kita pisahkan dulu Muhammad ini Pisahkan dulu Biar tidak Terbelit-belit Di kepala Kita pisahkan Kita mau Mengirob Jumlah Ismiyah ini Kalimat Kalimat Isim Bahasa nasinya Kalimat isim Jumlah ismiyah Maksudnya Kalimat isim Kalimat yang Dimulai dengan isim Karena Abu Dia isim Maka disebutnya Jumlah ismiyah Perhatikan Kita Irob dulu Abu Karimun Abu Tadi Abu Kita pindah ke atas Sini Abu Dia Mubetada Kedua Kita tandain Dengan kedua Karena tadi ada Mubetada pertama Biar tidak keliru Jadi Abu Mubetada Kedua Marfu Wa alamatu Raf'ihi Alwawu Li'annahu Minal Asma'il Khumsah Nah Paham sampai sini Paham ya Kemudian Wahua Mudoh Dan dia Mudoh Hu Nah ini Dia disebutnya Dengan Berarti nih Perhatikan Hu ini Ini namanya Domir Mutasil Dan Domir Mutasil Selalu Mabni Nah Kedudukannya apa ini Karena Abu Tadi Mudoh Berarti Hu Ini dia Menduduki Kedudukan Mudoh pun Dan Mudoh pun Ilaih Selalu Majlur Gitu kan Nah Jadi Walaupun nanti Mengatakan Hu Dia Mudoh pun Ilaih Majlur Boleh Tidak masalah Boleh Tidak disebutkan dulu Apa Namanya ini Tidak masalah Tapi kalau mau lengkap Kita sebutkan Pu Domirun Mutasilun Mabni Dia Domir Mutasil Mabni Selalu seperti itu Domirun Mutasilun Mabni Baru sekarang Kedudukannya Apa Kedudukannya Fi Mahalli Jer Mudoh pun Ilaih Dia Kedudukannya Menempati Kedudukan Jer Atau Majlur Mudoh pun Ilaih Gitu Jadi Hu Domirun Mutasilun Mabni Yun Fi Mahalli Jer Mudoh pun Ilaih Faham Sampai Situ Kalau Faham Kita Teruskan Karim Karim Dia Khobar Khobar Untuk Mana Khobar Untuk Abu Khobar Untuk Abu Untuk Yang Ini Abu Bukan Muhammad Tapi Karimun Dia Khobar Untuk Abu Atau Khobar Al Mubtada Athani Khobar Untuk Mubtada Kedua Marfu Karena Khobar Selalu Marfu Wa Alamatu Raf'ihi Ad Dammah Li Annahu Mufrod Sekarang Disebutnya Karena Kita Sudah Meng-Irob Abu Karimun Sudah Di-Irob Satu-Satu Sudah Dijelaskan Satu-Satu Kedudukannya Apa Dan Tandanya Apa Kita Irob Semuanya Maka Kita Sebutkan Jumlah Ismiyah Kita Sebutkan Jumlah Ismiyah Karena Ini kan Bentuknya Berupa Jumlah Berupa Kalimat Dan Dimulai Dengan Isim Maka Disebutnya Dengan Jumlah Ismiyah Atau Kalimat Isim Jumlah Ismiyah Fimahalli Raf'in Khobar Mubtada Pertama Jadi Khobar Untuk Mubtada Muhammad Mubtada Pertama Yaitu Adalah Abu Karimun Berbentuk Jumlah Maka Iqramnya Disebutnya Seperti Ini Jumlah Ismiyah Jumlah Ismiyah Itu Adalah Abu Karimun Fimahalli Raf'in Menempat Di Kedudukan Raf'in Khobar Khobar Mubtada Al-Awwal Khobar Untuk Mubtada Al-Awwal Mubtada Al-Awwal Adalah Muhammad Begitu Pak Kalau Kalau sudah Mahkum Ketika dimasuki Kana Sama Ketika dimasuki Kana Sama Berarti Hanya berubah Namanya saja Yang tadinya Muhammad Dia Mubtada Sekarang Muhammad Berarti disebutnya Dengan apa Isim Kana Naam Begitu Kemudian Yang tadinya Abu Karimun Dia Khobar Untuk Mubtada Pertama Sekarang Disebutnya Khobar Khobar Kana Sudah selesai Berarti Gini Muhammad Kalau satu-satu Itu Muhammad Berarti Isim Kana Marfu Wa'alamatu Rafa'ihi Ad-Dommah Li'annahu Mufron Nah Kemudian Abu Karimun Ini juga sama Di Iqrob Satu-persatu Kayak tadi Sama Iqrobnya Itu Abu Dia Mubtada Kemudian Mudok Karim Dia Khobar Untuk Mubtada Abu Untuk Mubtada Abu Kemudian Abuhu Karimun Dia Jumlah Ismiyah Fimah Fimah Fimahalli Nasbin Ingat Sekarang sudah berubah Bukan Rofin Lagi Karena Dia berubah Menjadi Isim Khobarkana Kedudukannya Berarti Abu Karimun Dia Disebutnya Jumlah Ismiyah Fimahalli Nasbin Sekarang berubah Bukan Rofin Tapi Fimahalli Nasbin Khobarkana Sudah Begitu Jadi Abu Karimun Jumlah Ismiyah Fimahalli Nasbin Khobarkana Jadi Khobarkananya Berupa Jumlah Pak Fum Sampai sini Ada pertanyaan Sudah Pak Fum Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kalau Mahfum Kita teruskan Ke Fi'liyah Sekarang Yang Fi'liyah Juga sama Kayak Ismiyah Barusan Jadi Asalnya Muhammadun Muhammad Dia berarti Apa Mubetada Naam Mubetada Mubetada Marfu Ingat ya Seperti Mubetada Marfu Wa'alamatu Raf'ihi Ad-Damma Lianna Mufron Kalau yang tadi Abu Isim Sekarang Fi'il Itu saja Bedanya Yuhibbu Di sini dia Fi'il apa ini Fi'il mudare Fi'il mudare Atau Fi'il mudare Marfu Wa'alamatu Raf'ihi Ad-Damma Sudah selesai Begitu ya Selesai Begitu Mau lebih lengkap Tidak masalah Fi'il mudare Marfu'un Litajarudihi Minan Nasibi Waljazimi Boleh silahkan Tidak masalah ya Mau ditambahin Seperti itu Litajarudihi Oh Litajarudihi Minan Nasibi Waljazimi Artinya Dia tidak didahului Atau Terlepas Dari huruf Nasob Dan huruf Jazm Jadi sebelumnya Tidak ada huruf Nasob Dan huruf Jazm Wa'alamatu Raf'ihi Dan tanda Raf'ahnya Adalah Dammah Dammah Wa'alamatu Raf'ihi Ad-Dammah Kemudian ingat Kalau ada fi'il Harus ada Fa'ilnya Ingat itu ya Berarti fi'ilnya Apa disitu Na'am Berarti Kelihatan gak hu'anya Tidak Maka disebutnya dengan Domir Mustatir Na'am Domirun Mustatirun Takdiruhu Hua Ini berkaitan dengan Sarof Jadi Yuhibu disini Untuk Hua Jadi Yuhibu Fa'ilnya Walfa'il Domirun Mustatirun Takdiruhu Hua Atau mau ditambah Jawasan boleh Takdiruhu Hua Sekarang Al-ilma Al-ilma Disini apa Maf'ulun Bih Na'am Maf'ulun Bihi Ingat Maf'ulun Bih Selalu apa Man Mansur Wa'alamatu Nasbihi Al Fathah Li'annahu Mufrad Na'am Suheh Li'annahu Mufrad Itu Iqrab Satu-satunya Sekarang Kalau di Iqrab Dua-duanya Berarti Yuhibbul Ilma Disebutkan Yuhibbul Ilma Berarti apa Jumlahnya Jumlah Fi'liya Na'am Gitu ya Sama Fi' Mahali Gitu Na'am Betul Fi' Mahali Rof'in Rof'in Apa Khobar Khobar Na'am Fi' Mahali Rof'in Khobar Untuk apa Untuk Muhammad Nah Gitu Jadi khobarnya Berbentuk jumlah Fi'liya Jadi kalau digabungkan Muhammad Dia Mubtada Khobarnya adalah Yuhibbul Ilma Ini khobarnya Tapi kan Yuhibbul Ilma Dia berbentuk Dari fi'il Dan Fi'il Dan Maf'ul Maka harus diirau Satu-satu dulu Maf'um Sampai situ dulu Maf'um ya Kalau Maf'um Sekarang lihat Ketika dimasuki Kana Hanya berubah Namanya saja Berarti Berarti Kana Muhammadun Yuhibbul Ilma Berarti Muhammadun Dia Isim Kana Marfu Wa'alamatu Raf'ihi Ad Dommah Li'annahu Mufrad Na'am Kemudian Yuhibbu Yuhibbu Ini sama Kayak tadi Di Arab dulu Satu-satu Yuhibbu Dia Fi'il Mudare Marfu' Na'am Lita Jarudihi Minan Nasibi Wal Jazimi Wa'alamatu Raf'ihi Ad Dommah Na'am Kemudian Walfa'il Damirun Mustatirun Jawazan Takbiruhu Hua Ya kan Ala ilma Maf'ulun Bihi Mansub Wa'alamatu Nasbihi Al Fathah Al-Fathah Li'annahu Mufrad Sekarang baru di Arab nih semuanya Yuhibbul ilma Berarti apa jumlah apa ini Jumlah Fi'liya Fi'mahalli Apa Nasbin Khobar 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 Na'am Fi'mahalli Nasbin Khobar Khobar Jadi isimkananya Muhammad Khobar 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 Begitu Na'am Mubdada dan Khobar Tinggal disebutin saja Namanya yang berubah Itu saja Yang tadinya Mubdada Kemudian Khobar Yang sekarang Mubdada menjadi isimkanah Khobar Menjadi Khobar Khobar Selesai Sekarang ada rekamannya kan Ada Insyaallah Kalau bisa disimpan Insyaallah Mahfum ada pertanyaan Kalau nge-erop Masih yang agak-agak lupa Yang panjang Kayak gitu Yang satu-satu dulu Insyaallah Keseringan nanti Tahu sendiri Insyaallah Keseringan Tahu sendiri Ada pertanyaan dulu Silahkan Jawazan itu artinya Boleh Jadi jawazan itu Nanti ada jawazan Ada wujuban Untuk sementara ini Perhatikan kalau jawazan Yang seperti ini ya Kalau wujuban itu biasanya Di Filamar Yang seperti itu Mungkin kita bahas nanti Untuk jawazan dan wujuban Insyaallah Jadi jawazan itu Atau kita hilangkan dulu saja Nama jawazannya Tidak masalah Jawazannya nanti kita bahas Insyaallah Di Di waktunya Jawazan dan wujuban Nanti ada domirnya Domir jawaz Jawazan gitu ya Ada wujuban Apa itu maksudnya Insyaallah nanti kita Bahas Kalau wujuban artinya wajib Jadi harus ada fa'il Harus ada Fa'ilnya gitu Harus Seperti misalkan Filamar Itu namanya Wujuban Untuk yang seperti ini Nah maaf Untuk seperti ini ya Ingetin saja dulu Jawazan namanya Ada pertanyaan lagi silahkan Untuk jumlah ini Kalau tidak ada Kita teruskan Ke sibuhul jumlah Satu lagi Nah perhatikan nih Khabarkana Perhatikan catatannya dulu Khabarkana Untuk jumlah Dan sibuhul jumlah Bentuknya tidak berubah Namun keadaannya berubah Dan semua Eropnya disebut Fi mahalli nasib Nah ini ya Menempati posisi Nasab Jadi sama Seperti Yuhibbul ilma Dia tidak berubah Atau Tidak Dia kan mansub Harusnya Yuhibba Tidak Ini Yuhibbul ilma Tetap Yuhibbul ilma tetap Tapi Hanya Fi mahalli nasib Fi mahalli nasib Khabarkana Satu lagi Sibuhul jumlah Ingat ya Untuk Sibuhul jumlah Ini Sibuhul jumlah Dia menyerupai jumlah Maknanya Artinya Kalau menyerupai jumlah Berarti jumlahnya Tidak sempurna Itu maksudnya Kalau disebutkan Sibuhul jumlah Itu ada Zorof Dan ada Jer Wal majrur Ingat itu ya Sibuhul jumlah Itu Zorof Dan jir Majrur Kalau jumlah Ada fi Aliyah Ada isnya Kita lihat contohnya Untuk Zorof Alkitabu Fawqal Maktabi Alkitabu Fawqal Maktabi Perhatikan Alkitabu Berarti disini apa Sebenukannya Mubatada Mubatada Marfu Wa alamatu Raf'ihi Ad Dom Selesai Terus kita Fawqa Fawqa apa ini Zorof Dorof Dorof apa Dorof Tempat-tempat makan Dorof makan Dorof makan Mabni Selesai Begitu saja Yang masalah ya Dorof makan Mabni Selesai Tidak masalah Perhatikan Perbedaan Jir Majrur Dan Dorof Isim Setelah Jir Majrur Dan Dorof Kalau isim Setelah Dorof Ini Al-Maktabi Ingat ini Isim Setelah Dorof Di Iqram Di Iqram Di Iqram Mudofun Mudofun Ilaihi Majrur Ingat ini ya Ingat ini Jadi Isim Setelah Zorof Mau isim Apapun ya Setelah Dorof Di Iqram Mudofun Ilaihi Majrur Berarti Al-Maktab Ini disebutnya apa Mudofun Ilaihi Majrur Wa alamatu Jarihi Apa Al-Qasrah Li'annahu Mufrod Naam Li'annahu Mufrod Tidak Mana khabarnya Khabarnya adalah Fawqal Maktabi Nah Maka disebutnya Perhatikan Ini agak berbeda Kita Mengacu ke buku Nahu Atatbiki Mengacu ke buku Nahu Atatbiki Mau ke buku Mukhtarot Silahkan Tidak masalah Jadi Fawqal Maktabi Disini menempati Kedudukan Khobar Boleh Tidak masalah Tapi Ana Lebih Suka Mengacu ke buku Nahu Atatbiki Yaitu Fawqal Maktabi Disebutnya apa Shibuhul Jumlah Shibuhul Jumlah Naam Fimahalli Atau Shibuhul Jumlah Disebutin dulu ya Fawqal Maktabi Itu maksudnya Boleh silahkan Seperti ini Dijelaskan ya Jadi Shibuhul Jumlah Maksudnya Shibuhul Jumlahnya adalah Fawqal Maktabi Fawqal Maktabi Muta'alikun Begini Muta'alikun Bimahdu'fin Bimahdu'fin Khobar Nah Begitu Iramnya Kenapa? Karena menurut Nahu Atatbiki Fawqal Maktabi Sebenarnya dia bukan Khobar aslinya Itu ya Bukan Khobar aslinya Khobarnya adalah Dihapus Khobarnya adalah Dihapus Atau Takdiruhu Istakar Itu katanya Maka di Iramnya adalah Muta'alikun Bimahdu'fin Khobar Itu berkaitan dengan Muta'alik artinya berkaitan ya Bimahdu'fin Khobar Muta'alikun Berkaitan Bimahdu'fin Dengan Dihapusnya Khobar Gitu Jadi Iramnya seperti ini Ini Acuannya Nahu Atatbiki Acuannya buku itu Muta'alikun Apa itu Mata'alikun Mata'alikun Muta'alikun Bimahdu'fin 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 Khobarun Bimahdu'fin Khobarun Jadi kenapa disebut Seperti ini Beliau mengatakan Bahwa sebenarnya Khobar nya itu Bukan ini Sebenarnya Khobar nya itu Bukan Fauqal Maktabi Tapi khobar nya Dihapus Maka disebut disini Muta'alikun Artinya berkaitan Bimahdu'fin Dengan Dihapusnya Khobar Khobar Sudah Sudah ngasih tau Berarti kita lihat Kana'al Kitabu Nah kitabu disini Yang tadinya khobar Berarti sekarang Menjadi apa? Isim Kana'am Marfu Gitu' Tinggal disebut Namanya Na'am Isim Kana' Marfu Wa'alamatu Raf'ihi Ad-Damma Li'annahu Mufron Fauqal Disebutkan Kayak tadi Dia apa? Dorof Makan Dorof Makan Mabni Selesai Sudah Sama ya Dorof Dorof makan Dorof makan Baru di Mabni Selesai Fauqal Dorof makan Mabni Kalau mau dituliskan Mabni Al-Fatih Boleh Al-Maktabi Berarti apa? Mudof Ilayhi Majru Wa'alamatu Jarihi Al-Kasrah Li'annahu Mufron Sekarang nih Fauqal Maktabi Fauqal Maktabi Baru Di Iqrobnya Sama Dengan Ini Fauqal Maktabi Iqrobnya Sama Dengan Ini Yaitu Apa? Syibhul Jumlah Fauqal Maktabi Muta'allikun Bimahdufin Khobar Bimahdufin Khobar Khobar K Khobar Kanak Nah Sebutkan Kanaknya Nah Jadi Fauqal Maktabi Mushibuhul Jumlah Fauqal Maktabi Muta'allikun Bimahdufin Khobar Kanak Selesai Tinggal ditambahin Kanaknya Saja Sudah Satu lagi Jal Majru Mudah Mudah Muttah Ini Pertama Yang Kedua Ada Kana Disebut Juga Ada Kana Mudah Muttah 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 Itu ujungnya. Yang tadi, Sibuhul jumlah muta'alikun bimahdufin khobar. Sekarang tambahin. Sibuhul jumlah muta'alikun bimahdufin khobar. Karena sudah selesai. Satu lagi, jir majlur. Ingat ya, kalau jir majlur berarti dia ada huruf jir. Dan isim setelahnya disebut dengan majlur. Contohnya, At-tullabu fil fosli. At-tullabu fil fosli. At-tullabu disini apa? Mub' Tadam marfu' wa'alamatu rafi'hi ad-dommah. Li'annahu Mufrod. Mufrod. Na'am. Kemudian, fi, apa? Harfu jir. Na'am. Harfu jir. La mahala'lahu minal i'arab. Selesai. Al-fosli, ingat. Perhatikan. Kalau tadi isim setelah dharab, Disebutnya mudafun ilaihi majlur. Kalau setelah huruf jir, Disebutnya apa? Isim. Isim majlur. Na'am. Betul. Isim majlur. Itu perbedaannya ya. Isim majlur. Nah, berarti al-fosli dia, Isim majlurun bifi' wa'alamatu jarrihi al-kasroh li'annahu mufrod. Isim majlur. Sudah? Al-kasrohnya udah ya. Nah, udah. Kasroh. Jadi, Al-fosli isim majlurun bifi' wa'alamatu jarrihi al-kasri atau al-kasrati li'annahu mufrod. Karena dia mufrod. Nah, sekarang ikhrab dua-duanya. Fil-fosli. Ini juga apa disebutnya? Shibhul jumlah. Jir majlur. Maka ikhrabnya sama dengan ini. Sama ikhrabnya dengan ini. Yaitu shibhul jumlah. Shibhul jumlahnya apa? Ini fil-fosli. Na'am. Shibhul jumlah fil-fosli. Mut'a'alikun bimahdu fin khobar. Selesai. Udah itu. Sama ikhrabnya. Ihrabnya sama. Ihrabnya sama. Yang ini juga sama. Setelah kana. Berarti at-tulab disini apa? Isim kana marfuq wa'alamatu raf'ihi ad-dommah li'annahu mufrod. Na'am. Fi dia harfun harfu jarrin. Na'am. Huruf jir. La mahalalahu minal i'rab. Sama. Al-fosli sama. Yaitu isim majlur wa'alamatu jarrihi al-kasri. L'asri li'annahu mufrod na'am. Sekarang kita ikhrab fil-fosli. Fil-fosli berarti sama ikhrabnya dengan ini. Yaitu apa? Shibhul jumlah. Fil-fosli. Mut'a'alikun bimahdu fin khobar. Ka-kana. Gitu. Karena sekarang sudah ada kananya. Begitu. Sudah selesai. Saya masih suka sesuai bedain. Limahalin sama. Fi mahalli. Fi mahalli. Fi mahalli. Fi mahalli khobar. Fi mahalli. Nasbin khobar ka-kana. Kalau fi mahalli itu yang ini. Yang jumlah fi'liyah. Sama jumlah ismiyah. Itu fi mahalli. Tadi kalau fi istat tadi harfu jar. Harfu jar. Harfu jar. La mahallallahu minal i'rob. Oh la mahallallahu. Ya. Jadi fi dia harfu jar. Harfu jar. La mahallallahu minal i'rob. Artinya apa? Huruf jar. Tidak ada i'robnya gitu maksudnya. Tidak ada kedudukan i'robnya ini. La mahallallahu minal i'rob. Artinya dia tidak menempati kedudukan i'rob apapun. Itu maksudnya. Nah Teh sampai sini ada pertanyaan silahkan. Ini soalnya waktunya mau habis. Ini waktunya mau habis. Silahkan ada pertanyaan. Teh. Nanti insya Allah kalau kurang paham. Lihat rekamannya ya. Nanti boleh ditanyakan silahkan. Takut kepotong sama waktu. Anda takutnya itu. Baiklah. Alhamdulillah sudah selesai. Silahkan ada pertanyaan sampai sini. Tidak ada. Cukup? Ya. Kalau cukup berarti Alhamdulillah kita sudah membahas khabar kana. Sekarangnya. Insya Allah nanti. Pekan depan itu ada. Isim inna. Isim inna gampang insya Allah. Kita sudah bahas sebelumnya. Kalau begitu kita cukupkan untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan. Masih kotor bersih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka. Allahumma wa bihamdika. Ash'hadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa ratubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.